Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Aksi pencurian 2 unit sepeda motor di sebuah tempat kos di Kota Blitar terekam oleh CCTV. Kawanan pencuri masuk ke dalam kos dengan cara merusak gembok pintu pagar saat para penghuninya sedang tidur pulas. Aksi pencurian 2 unit sepeda motor di tempat kos Jalan Anjas Moro, Kota Blitar terekam CCTV. Dalam video terlihat seorang pencuri masuk ke tempat kos dengan cara merusak gembok pintu pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku dengan leluasa mendorong 1 unit sepeda motor keluar dari tempat kos. Tak berselang lama, pelaku kembali masuk dan berhasil menggondol lagi 1 unit motor milik penghuni kos. Total dari aksi tersebut ada 2 unit motor metik yang berhasil digasak oleh kawanan pencuri. Salah satu korban, Siska Koyerulaili, mengatakan dari hasil rekaman kamera CCTV, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Meski motornya dicuri, namun dompet yang berada di dalam cok dikembalikan oleh pelaku dan ditaruh di pagar pembatas kamar kos. Mbak sudah lapor langsung ke polisi? Mbak sudah, saya sudah langsung lapor. Saya juga tanya, Kak, gimana kelanjutannya? Benar-benar juga masih tinggal CCTV jalan, saya itu belum ada perkembangan. Terus saya inisiatif, saya lapor ke Radio Andika, siapa tahu nanti bisa segera ditindak. Karena apa, Pak? Kejadian pencuran itu sebelumnya ada di gang sebelah, 2 motor juga. Tentang waktunya lama nggak? Saya kurang tahu itu kos-kosan atau tidak. Bukan kos-kosan, itu rumah biasa. Cuma saya nggak tahu kasusnya itu berlanjut atau tidak. Saya harapkan saya itu kalau ada pencurian seperti ini, segera ditindak, biar apa, biar tidak terjadi lagi. Jadi harinya resah, Mbak. Ya, resah, Pak. Kini kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Korban berharap kasus pencurian tersebut segera terungkap dan polisi bisa menangkap pelakunya. Mohamad Asrofi, JTV Blitar.